Polda Lampung memprediksi puncak arus mudik lebaran tahun 2024 terjadi pada 7-8 April 2024. Selain prediksi arus mudik, Polda Lampung juga memprediksi puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada 14-15 April. Ratusan ribu pemudik dan kendaraan diperkirakan akan melintasi provinsi Lampung terjadi pada puncak arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Oleh karena itu, Polda Lampung menghimbau kepada para pemudik agar menghindari tanggal-tanggal terjadinya puncak arus mudik dan arus balik. Untuk diketahui bahwa pihak kepolisian juga, meyarankan kepada pemudik khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 maupun 4 agar menghindari tanggal puncak arus mudik dan balik agar terhindar dari kemacetan. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik, pada hari Rabu 27 Maret 2024. Umi juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak mudik agar memilih waktu keberangkatan maupun kembali yang tepat agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Kemudian, Humas Polda Lampung juga menghimbau masyarakat agar mengecek dan memastikan kendaraan dan fisik dalam kondisi prima terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik lebaran 2024. Selain itu, dihimbau kepada pengguna kendaraan agar tetap menaati peraturan lalu lintas, serta menghormati pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama, guna memastikan dan menjaga kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2024. Polda Lampung juga akan menggelar operasi Ketupat Krakatau 2024, sekedar untuk diketahui bahwa operasi Ketupat Krakatau 2024 ini bakal dimulai dari 4 April hingga 16 April 2024. Dalam operasi tersebut, sebanyak 4.363 personel gabungan akan dikerahkan guna menjaga kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2024. Selain itu, pihak kepolisian juga mendirikan 73 pos meliputi 52 pos pengamanan, 20 pos pelayanan dan 1 pos pelayanan terpadu. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.